Pembangunan Jalan Tembus Jantolamno diakini akan banyak menentangkan manfaat bagi masyarakat. Jalur alternatif yang menghubungkan pantai barat selatan dengan timur utara Aceh tersebut nantinya akan menggiatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak potensi pertanian dan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik jika akses jalan ini terhubung nantinya. Beritaan tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada saat upacara pembukaan karya bakti TNI Skala Besar Pembangunan Jalan Jantolamno tahun nanggaran 2016 di Stadion Mini Lamno Aceh Jaya pada Jumat 15 Juli 2016. Terbukanya akses jalan tersebut, kata Gubernur, akan memudahkan pemerintah dalam membangun kawasan berdalaman. Apalagi, fokus program Nawacita Presiden Joko Widodo adalah mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah. Pembangunan jalan ini diharapkan mampu membuka akses bagi terlaksananya program tersebut di Aceh. TNI Kanan Darat melalui karya baktinya akan menyelesaikan sekitar 13,8 km ruas jalan. Antara sisanya sudah dibangun oleh pemerintah. Ruas keseluruhan jalan ini adalah 60 km. Kegiatan TNI Manunggal membangun desa di sejumlah wilayah di Aceh mendapat respon positif oleh masyarakat. Kegiatan tersebut bisa membuka akses sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa semakin berkembang. Pelaksanaan pembangunan jalan di Temusjanto Lamno ditandai dengan penenatanganan naskah kerjasama oleh Kasdam Iskandar Muda bersama dengan Kepala Dinas Bina Marga Aceh dan turut disaksikan langsung oleh Gubernur Aceh bersama dengan Pangdam Iskandar Muda. Harapannya apa ini terkait pembangunan jalan? Harapannya ini yang terbaik. Ini kan tambahan daripada 14 ruas jalan yang telah kita rancangkan. Yang lainnya sudah selesai. Dan ini yang memerlukan tenaga spesialis seperti dalam hal ini ya. Sudah pemeriksaan batu sudah dipanggang-batakan tadi. Makanya dengan pertolongan daripada Bia Menteri Pertanian yang CQ Pangdam Iskandar Muda. InsyaAllah kita akan bisa dapat penyelesaian secepat-cepat.